Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat Bolu kukus gula merah yang super menul banget Super enak, super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat bolu kukus gula merah yang super menul banget Super enak, super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok, bahan-bahan yang aku gunakan Oke langkah yang pertama, aku akan mencairkan gula merahnya ini Disini aku menggunakan 100 gram gula merah Kemudian aku tambahkan dengan 10 sendok makan air matang atau air masak Nah ini aku cairkan dengan menggunakan air ya guys, gula merahnya Nah seperti ini ya guys, ini tadi gulanya boleh kalian sisir terlebih dahulu Supaya cepat dalam mencampurkan dengan airnya Bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 2 butir telur Kemudian aku tambahkan dengan sedikit vanili powder Nah ini setara dengan 1.4 sendok makan vanili powder ya guys Setelah itu aku kocok kedua bahan tersebut Sampai berbusa Atau mengeluarkan gelembung-gelembung kecil ya guys Nah kocok sampai keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini aja ya guys Nggak usah terlalu lama mengocoknya Lalu aku tambahkan juga 10 sendok makan tepung terigu segitiga biru Nah 10 sendok makan tepung terigu segitiga biru ini Setara dengan 100 gram tepung terigu segitiga biru Seperempat sendok makan soda kue Kemudian aku ayak kedua bahan tersebut supaya tidak ada yang bergerindil Setelah itu aku campur rata bahan adonan bolu kukus gula merah Kemudian aku tambahkan juga 1 saset susu indomil kental manis putih Dan air gula merahnya Kemudian aku campur rata lagi bahan adonan bolu kukus gula merah Dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan 6 sendok makan minyak goreng Kemudian aku campur rata lagi semua bahan adonan bolu kukus gula merah Langkah selanjutnya aku siapkan loyang cetakan yang berdiameter 16 cm Yang didalamnya sudah aku olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis Kemudian aku masukkan bahan adonan bolu kukus gula merah ke dalam loyang cetakan Setelah itu aku entah-entahkan loyang cetakannya supaya adonannya merata Dan supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonannya ya guys Langkah selanjutnya aku masukkan adonan bolu kukus gula merah Kedalam kukusan yang sudah panas Kemudian aku kukus selama kurang lebih 25 menit Dengan menggunakan api yang sedang Setelah itu aku tutup Dan tutupnya ini aku bungkus dengan menggunakan kain ataupun serbet Supaya uap airnya tidak menetes pada bolu kukus gula merah Dan setelah 25 menit Ini aku buka ya guys Nah hasilnya seperti ini Kemudian aku cek kematangan dengan menggunakan lidi kecil Aku tusukkan Nah kalau tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya sudah matang ya guys Setelah matang Lalu aku coba keluarkan bolu kukus gula merah dari dalam loyang cetakan Nah hasilnya seperti ini ya guys Dan untuk langkah yang terakhir Aku coba potong Bolu kukus gula merahnya ini Nah seperti inilah hasil akhirnya Bolu kukus gula merah Tanpa mixer Cukup dengan menggunakan takaran sendok Yang super enak Dan super lembut banget ya guys Oke guys Sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching And see you next video Dadah 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 Terima kasih.